Intro Ya hari ini mau syutingan Salah satu program di Life for Better Days ya Saya Kiki Ucup Jadi Life for Better Days itu Kalau boleh jelasin sedikit adalah salah satu Program kolektif Dari para pekerja kreatif Dan pekerja event agar tetap punya Kegiatan ya atau tetap punya sesuatu Di during pandemi covid-19 ini Kita akan ke studionya ya Di studio 53 Fatmawati Pakai masker ya Iya pakai masker Akan ada program di Life for Better Days ini namanya Itu Aku Jadi gue akan ngundang para pekerja event Para pekerja seni untuk Gue hadirkan di program Itu Aku ini Lepas dulu maskernya deh Program Itu Aku ini Biar kita interview kegiatan mereka Selama pandemik dan lain-lain lah Pokoknya bakal seru-seruan hari ini Gue punya tamu Donny Birkut Dari Lighting Designer Nah Buat temen-temen yang mau donasi juga Karena Life for Better Days ini adalah Satu entitas donasi juga Buat Para pekerja event yang Terdampak pandemik sama covid Jadi bisa kalian langsung saldurin donasinya transfer ke sini nih Atau bisa beli merchandise nya Life for Better Days di sini lagi Oke Kita mau lihat studionya langsung ya Studio nya Kita akan syutingan disitu Kita sambil nunggu Birkut dateng Jadi Jangan lupa ini ya Subscribe Like atau komen ya Di Youtube nya Life for Better Days Ini programnya nama Itu Aku Banyak program di Life for Better Days Jadi pantangin terus di Instagram nya Ada di Life for Better Days Dot ID ya Kalau gak salah Sasi kalau gak salah Sama website nya Coba aja di googling Life for Better Days Sudah rame kok di Instagram dan lain-lain ya Jangan lupa donasi Kita bantu sama kita ya Demi Hidup yang lebih better Asik Wah Dramatis Kayak di Dupan Ayo kita studio Duduk juga akhirnya nih Walaupun udah ngikutin prosesi protokol air depan Tapi tidak lupa di studio Tetep harus pakai hand sanitizer ya Biar tetep steril Jadi tetep terjaga Oke Seperti yang tadi udah Gue kasih tau ya Kita punya bitang tamu Di Episode kali ini Jadi langsung aja kita panggil Salah seorang temen gue Yang agak males juga Gue anggap sebagai temen ya Coba kita kasih tepuk tangan buat Donny Dapirko Asik Pakai dulu Pakai Apa kabarnya nih Alhamdulillah baik Baik ya Rekening aman Alhamdulillah masih safe Asik Masih safe ya Masih bisa selamat ya Masih bisa selamat Jadi terakhir bekerja Di bulan apa nih Berarti Itu gue mulai bekerja Itu terakhir Di akhir Februari Akhir Februari ya Udah tuh selesai Semua email Postpon Postpon Maret April Mei Juni Empat bulan Udah tidak bekerja ya Tidak bekerja Kerjanya cuma bisa ngulik-ngulik doang Maksudnya Mulik dompet Tinggal berapa Lihat foto-foto di dompet Masih pada senyum gak nih Foto-fotonya Iya Oke Jelasin sedikit tentang Birkut Jadi Birkut ini adalah seorang Lighting designer ya Profesinya Jadi Apa sih bahasanya tuh Kan gue menemukan banyak bahasa tuh Lighting designer Lighting man Lighting operator Lighting engineer Jadi Ada beberapa kategori Dalam Di bidang lighting itu Oh iya Ya Pertama itu ada lighting designer Lighting designer Ya Lighting operator Lighting operator Lighting programmer Lighting programmer Ada lighting teknis 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 lighting Teknis lampu ya Ya jadi tuh mereka tuh Punya jobnya masing-masing Yang di teknis itu Dia cuma bagian Di bagian teknis doang Bagian urusan-urusan Persiapan Konsul di mana Posisinya Safety atau enggak Masalah layouting lah ya Ya layouting Kalau programmer Dia cuma khusus Dia programmer Apa yang diperintakan Sama designer Programmer apa yang di Ini sama designer Iya Oke Gue mintanya begini nih Arah designer Gue mintanya lampunya begini Ambience Yang ada dengan scene 1 Ada gini Tolong lu Programin Terus ada lagi operator Kalau misalnya Dari programmer sudah Operator Ada khusus operator Dia yang Ngopret Tapi semua sudah Buy Sudah ada listnya Sudah catatannya Oke Nah kalau di Indonesia Itu Dikumpulin jadi satu Satu orang bisa ngelakuin Jatuh semuanya Jadi ya Kayak gue lah Gitu lah kan Makanya Birkut lumayan cepat kaya Dia tuh salah satu Lightning Designer Yang rekeningnya masih selamat Sampai sekarang Karena mereka melakukan Semuanya Amin Tapi kalau bisa diurutin Berarti Lightning Designer Kan Posisi tertinggi ya Iya betul Berarti lu Melakukan dari bawah Gue ngelakuin dari bawah Gue itu Dari teknisi ya Dari gue Dari gue ya dari teknisi Gue tuh udah jadi crew Tahun berapa itu Gue tahun 2000an Ya 2000 berapa 2001 itu gue mulai terjun di dunia Lighting Dan dunia gue jadi pengen jadi aktor Jadi gue jadi Lighting Gak ada orang yang bercita-cita Jadi orang di belakang layar Itu gak ada Sama sekali Semua orang cita-citanya Jadi orang depan layar Iya Jadi kan tahun 2001 itu gue Belajar itu selama setahun itu Cuma ngurusin kabel Ngurusin Karakter lampu Sama Pasang-pasang lampu Itu setahun Manjat juga tuh ya Iya gue manjat parah-parah Sementara macam Beton Itu naik-naik Raging Bawa lampu kot Iya Berarti dari 2001 Lu menjalankan sebagai teknisi Satu tahun Iya 2002 2002 gue boleh mulai ngopret Ngopret Tapi pas lu jadi teknisi Lu udah punya dasar Udah punya basicnya gue Ya itu Belajar di kampus Atau gimana Gue belajar itu Di kampus Basic itu belajar di kampus Habis itu Gue menjelajah lah Ke dunia luar kan Diajak sama Teman-teman Gitu yang Kuliah gimana sih? Gue kuliah di Institut Kesinyan Jakarta Mas itu Oh Institut Kesinyan Jakarta ya Iya Di California tuh ya? Iya di California Sebelah Cikini Oh iya siap-siap Di Chicago Cikini Kalipasir Gondang Dia Yoi betul sekali Cikini Kalipasir Gondang Dia Oke di IKJ ya? Iya Tapi emang ada yang Belajar khusus lighting disitu kot? Belajar sih enggak Cuman ada kuliah yang namanya itu Tata Teknik Pentas Tata Teknik Pentas Mengajarkan Semua yang berhubung Ada atas panggung Mulai lighting Mulai dari panggung Makeup Terus Bagaimana kita Membuat layar Buka tutupnya Sistemnya gimana Itu jangan diajari Tapi secara besi Karena bermain lampu Bukan seada-adanya ya Cuman ngerti lampu warna apa segala macam Enggak kayak gitu ya Berarti layeringnya banyak ya Nah Betul Lu kan rencana pengen jadi aktor Tapi terlibat di dunia perlampuan gitu Emang ini salah satu Apa ya Salah satu Opsi lu setelah lu gak bisa jadi aktor Karena ya sebenarnya kalau ngomongin jadi aktor Gue dari sini juga udah bisa ngeliat lu Kelewatan sih lu pengen jadi aktor Gak tau diri banget ya Terus terjebak di dunia Bener-bener Jadi ya dulu tuh gue pengen masuk ke KJ itu kan gue pengen jadi aktor Pengen jadi ya pemain film lah gitu Akhirnya Gue nyadar gitu Akhirnya Gue gak mungkin nih jadi pemain film nih Akhirnya udah Di suatu saat Gue ngeliat ada profesi yang menjanjikan Ya itu Apa Sebagai penata Di 2001 itu loh Lu gimana lu Tahunya kalau Wah gue mau jalanin profesi gue sebagai Penata cahaya deh gitu Karena waktu itu Kenapa lu yakin disini gitu Karena dulu itu Peminatnya jarang sekali Ya iya Jaran Sampai sekarang pun masih jarang kan Ya akhirnya gue Karena gue gak mau bersaing sama orang Dengan gue harus jadi aktor Segini segala macem Akhirnya gue cari yang Persaingannya yang dikit Akhirnya gue terjun lah ke dunia lighting Ke dunia lighting ya Makanya itu lu mulai Lu tekunin lah ya Ya gue tekunin Dari 2001 itu ya Dari 2001 sampai sekarang Oke Jadi kalau ngomong masalah lighting kan Sebenarnya orang baru akhir-akhir ini doang nih Tau nih Ternyata peranan sebuah Apa Peranan Peranan tata cahaya Dalam kehidupan panggung itu penting banget gitu Seperti apa Terus kita bisa menentukan waktu itu kapan Oke Dengan ada perubahan Ada perubahan suasana gitu Terus kita bisa melihat Bikin konfigurasi lampu seperti apa Oke Mempererat suasana di atas panggung itu Nah kalau gue kan paling senang mengibarkan sesuatu dengan makanan Lampu berarti itu ibarat garam ya Kalau di panggung gak ada lampu hambar ya Sekarang kan sebenarnya Kalau bisa dilihat di industri Nah sekarang ini cukup Ntar dulu gue ngomong Di industri event Yang modern ini kan Gak ada peranan LED ini Ini kan nih Ini apa acara itu aku kok Life for better days Jadi ini kan ada LED Ada lampu segala macem LED kan udah bisa menerangi Panggung gitu Masih penting kah peranan lampu di dalam panggung Masih penting Kalau lu cuma ngandalkan LED doang Gitu dari panggung Yang ada ntar Lu gak ada Gak ada Dramatiknya Gak ada Konfigurasinya Gak ada moodnya Dramatisasinya ya Karena lu LED kan cuman Nembak konten doang kan Biasanya gitu kan Konten gitu Tapi tergantung dari Kreatifnya si LED ini ya Dia membuat seperti apa Tapi banyak di luar-luar sana Bahwa LED itu bisa mendukung Sebagai pencahayaan juga Iya makanya itu yang tadi gue tanya Mungkin belum sampai di Indonesia kali ya Apa lu nanti akan berpindah menjadi Visual Jockey Oh enggak Saat lampu udah gak dibutuhin Gue tetap disini Cuk Oke Cuk gue boleh minum dulu Cuk Boleh silahkan Iya Hauus Cuk Hauus Minum dulu ya Minum-minum birkut silahkan Silahkan birkut Jauh gue jalan kaki boy Iya gak apa-apa gitu Jadi udah seger airnya Nah seger Enak kan Enakku Seger kan Better Better Karena Kalau minum for better days ya Iya Lebih better Karena air itu lebih penting ya Dibanding semua-semua yang ada di dunia ini Betul Betul sekali Kut Kalau ngomongin tadi kan Lu Sekolah di IKJ Terus Itu gak ada Gak ada emang yang fokus Ngebahas tentang lampu ya Enggak ada Nah sekarang kan pertanyaannya banyak tuh Kalau misalkan Oh gue mau belajar tentang Tata cahaya kemana ya Kan banyak orang nyaranin Oh lu ke Ada di Singapura Sekolahnya ada di Jerman Segala macem Di Indonesia sendiri Ada gak sih Kalau di Indonesia Wadah atau Kolektifan gitu Kalau di Indonesia itu gak ada sekolahnya ya Tapi Gak ada Gak ada Sekolahnya gak ada Sampai sekarang belum ada Belum ada Tapi kalau komunitas Itu ada Bahwa kalau lu mau sharing Mau belajar tentang lampu Mau dari yang basic Atau yang sudah mau advance Segala macem Itu ada Kalau belajar Tapi yang belajar secara kurikulum gak ada ya Belum ada Kurikulum dari dasar pelajar lampu Sampai Misalkan satu tahun kurikulum gitu Gak ada ya Belum ada Yang sampai akhirnya praktek gitu Belum ada Tapi lagi digodok gitu Di Indonesia Berarti regenerasinya agak susah ya Nyari Regenerasi Misalkan nyari Lu lagi di 3 tahun 5 tahun ke depan gitu Karena gak ada sekolahnya Ya Paling juga di komunitas Komunitas ya Kayak gue kan punya komunitas Penata cahaya Indonesia Pecahin Pecahin Nah situ kita Merangkul semua orang yang mau belajar tentang lighting Oke Pecahin coba kalau berani Ya coba Berantakan Asik Iya jadi Salah satu opsinya bisa dipecahin ya Iya Dipecahin itu dia Skema sekolahnya kayak gimana Tidak sekolah sih Kita cuman lebih ke Wadah buat perkumpulan Kita sharing Apa gitu Lu punya masalah apa nih Kita bedah disitu Kalau yang emang orang Gak ngerti apa-apa Terus pengen belajar lampu Kesitu Bisa kita ajarin Kita kasih Ya lu ajarin gue juga tau itu Gue kasih edukasi yang dari basic dulu Lampu itu apa Karakter lampu itu seperti apa Pengenalan lampu itu apa Itu bisa langsung praktek tuh disitu Itu bisa 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 Karena kan Kalau kita gak bisa praktekan lampu yang real Kita kan punya software yang bisa Buat itu Menjadi pelajaran buat mereka Bisa Bisa sebenarnya Kalau kayak gitu dari Digital Fountain juga bisa Bisa Kita kan banyak banget tuh Software-software yang mendukung itu Nah Kalau orang yang mau berprofesi Sebagai lighting designer Ini kut nih Walaupun mereka harus Lalu teknisi Modal Paling dasar yang mesti Mereka punya tuh apaan Yang paling dasar itu Yang sering gue tekanin adalah Niat lu seberapa besar Buat terjun di dunia lighting Salah lu Apa Modal dasarnya adalah Jangan buta warna Betul Sebelum niat Lu harus tau warna dulu Ya betul Kalau lu gak tau warna Lu mau terjun ke dunia lighting Gimana lu mainnya Betul Bisa aja cu Nanti nasib orang yang gak tau warna Terus main ketemu gue Nasibnya kayak lu Gue marah-marahin mulu Lu buta warna ya Nggak Oke Jadi ya modelnya itu Niat ya Niat yang besar Ya kalau lu gak punya niat Ya banyak sih yang mau Aku mau berikut Ajarin dua Ajarin dua Mau belajar lighting Yang gak ada niat Cuma gitu-gitu doang Ya Udah Hilangnya gitu aja Seberapa menjanjikan kut Ya selama dia berusaha Pasti sangat menjanjikan sekali cu Secara penghasilan Lumayan Lumayan Iya Fungsinya sebenarnya ini Lampu-lampu ini fungsinya Kalau misalkan udah gak digunain di panggung Bisa jadi penghangat tubuh loh Ini gue gerah banget nih Sama Gue kosong angin cuk Ngeleng kosong angin tuh Majur banget Sebelum kita lanjut nih gue Mau ngasih tau Profiling tentang diri lu nih Boleh Belum pernah kan ada yang profiling diri lu Lihat dulu nih profilnya birkut Sebelum Nanya-nanya lebih jauh lagi ke birkut ya Gue udah nih birkut Niiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Nah sekarang gue akan tunjukin lighting show gue. Satu, dua, tiga. 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 selamat menikmati lalu ngomongin tadi event lu kan udah ada salah satu event besar juga dan lu kalau ngasih terlibat hampir di setiap event besar yang ada di Indonesia kayaknya iya gua ngikutin hampir semuanya terlibat ya Nah kalau kita runut ke belakang ikut ah event pertama lu yang lu dipercaya untuk jadi lighting operator deh gitu belum jadi desainer lighting operator operator itu waktu itu di musikal drama musikal on on rock 7wan di tater Jakarta di on rock ya on rock ya tater musikalnya Joko Anwar tahun tahun 2000-200 itu pertama kali pertama kali gua itu dan itu gua sebagai asisten dulu lighting designer itu masih skandar lighting designer masih skandar akhirnya gua dipercaya buat programming sama ngoperator Oh yang programming sama ngoperatornya lu dari desainer tapi masih skandar gimana tuh rasa ikut pas pertama kali gua pertama kali mainnya tuh ya agak-agak deg-degan sih kan karena samping gua Joko Anwar ada gagalnya enggak ada ada kesalahan gak yang ngelakuin disitu ada sih tapi nggak begitu fatal iya karena samping gua Joko Anwar samping gua lagi ecak pressure tuh ya eh 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 tuh show management berarti ya show management ya waktu itu dia show directornya disitu kesalahannya apa kalau boleh kalau kesalahan itu dulu ya karena gua grogi waktu itu kan ya jadi gua harus naikin Q1 malah gua kepencet Q2 gitu fatal dong teater kan itu iya mutu Q1 sama Q2 bedanya tipis gitu kan harusnya agak redup berapa persen terus yang judulnya kan agak terang gitu jadi langsung terang gitu ya ah cuma jauh kamu cuma ngelirik salah lu ya Maaf Mas perjalanan dari 2004 sampai sekarang tuh panjang banget ya sampai akhirnya lu menjadi lighting designer itu di tahun berapa gua itu setelah onrop gua masuk lagi di ada musikal kayak Gita Cinta kita jaman-jaman itu musikal-musikal mulai naik tuh aku gua mulai di megang apa jadi lighting designer terus ikuti naskar pelangi gua jadi asisten gitu oh ya berapa tuh tahun berapa tadi berarti 2010 2010 lama juga ya dari lighting designer akhirnya dipercaya jadi lighting eh dipercaya jadi lighting designer setelah 2004-2005 jadi lighting operator ya sampai akhirnya keterlibatan lu lumayan banyak di festival-festival besar kan ya apa aja aku sekarang lu terlibat dalam festival apa aja coba bisa dibilang mungkin kayak sinkronis-sinkronis saudrenalin ya saudren ya saudren ya saudrenalin cepat terlibat juga di itu terus love festival 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 siver sivering ground ya WTF pernah ya DWP cepat pernah juga juga pernah ya pokoknya ambil terus mau festival besar ya ya berarti ya wih banget banget pengalaman masuk pengalaman ya emang enggak ada nggak ada lighting designer lain-lain lu ya ada gitu banyak itu ada seberapa banyak sih profesi lighting designer tuh di Indonesia sekarang tuh sudah mulai banyak yang tahu ya itu ada contohnya dari pecahin aja itu ada sekitar 20 orang itu bisa semua jadi lighting designer bisa semua karena yang masuk ke pecahin itu adalah yang udah kategorinya yang udah oke lah karena gua enggak pernah memasukkan orang yang etitutnya enggak bagus gitu terus mainnya asal-asalan berarti ada proses sortir juga ya betul gitu dari mana lu ngeliatnya proses sortir itu kalau bukan gua aja jadi gua ada tim yang melihat Oh ini oke masukin pecahin deh gitu bagus kita tarik jadi pecahin gitu ini mainnya oke skillnya oke gitu terus itu juga baik gitu ada yang itu juga skilnya bagus tapi attitude nya enggak baik tahan dulu deh gitu gitu lu kok bisa masuk ya kan gue itu tuh jelek ya Oh karena lu yang bikin ya Iya ya bikin pecahin ya Iya dari dulu di topi dari tahun berapa ikut berarti nggak pernah ganti nih gue dari pertama gua kenal lu udah pakai topi SD ini tuh gua itu pertama itu sejak Hai shiver pertama kali itu tahun 2007 ya kalau enggak salah 2017 2017 2017 16-16-16 udah pakai topi SD ya Iya nama birkut-birkut pasti dapatnya dikaji tuh ya dikaji tuh waktu itu berikut itu gua dikaji sama al-mahrub Didi Petet itu kan gua pertunjukan pantomim gua main dan gua salah satu pemain yang nafasnya itu tidak pernah habis nafasnya tidak pernah habis tidak pernah habis dan tidak pernah capek malah bukan di profesi sebagai lighting operator atau lighting designer bukan sebagai pantomim pantomim waktu itu gua main nafas gua ya pokoknya gua salah satu pemain yang disuruh itu berbrik gua nggak berbrik gitu malah gua masih masih pemanasan masih ngulik gitu kan akhirnya ada al-mahrub Didi Petet bilang berikut apa Don lu udah kayak kuda gitu terus ada ada temen senior gua bilang bibirnya kayak kuda Iya akhirnya udah datang mas 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 itu bilang ya udah kenapa nggak dibikin nanti namanya birkut bagus kan gitu jadi birkut itulah itu hasilnya Oh itu ya nama birkut ya dan gua terima kasih sekali sama alam alhum gitu ya Mas Didi ya nama itu berkah ya jadi namanya gitu gitu kan iya dari itu tahun berapa tuh itu gua itu dua dua ribu lima dua ribu lima langsung jadi lighting operator kan dua ribu lima setelah nama birkut itu Wah amazing 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 ya Pak Kut dari perjalanan panjang lu ini gue pengen tahu sebenarnya kerjaan yang lu anggap ah gua gagal nih di kerjaan gue yang ini nih event apa itu Kut yang gagal ah yang menurut lu gua gagal nih ini gue mainnya jelek banget nih di event ini itu yang kerjaan dari gua ya pasti gagal terus ya gagal terus gua kalau dari lu enggak tahu gua cukup namanya Grogi gua sama lu kayaknya iya ya itu di waktu itu di dulu sambil ngomong aja gua minum Oh silahkan di Myanmar waktu itu ada launching perusahaan baru ini lu mau pamer lu pernah main di luar negeri atau gimana sih enggak itu yang gagal gua itu gagal gua launching perusahaan perusahaan terus eh gua main di sana gua di hire terus eh dengan buat yang sudah gua bawa gitu kan gua bawa mixer sendiri di Jakarta sampai sana gitu Mister gua itu tidak konek dengan lampu-lampunya mereka kenapa enggak tahu gua enggak jelas kenapa gitu plus beneran sudah udah gua coba segala macem dengan begitu cara tidak masuk kesan aja karena apakah disananya link yang enggak benar atau apa gue juga udah gue akhirnya frustasi akhirnya gue minta ya udah lu bisa pakai mixer apa akhirnya ada pakai mixer DMX 512 gitu satu lampu satu itu kan satu mixer itu satu lampu ah di gua ada lima mixer DMX 15 jadi gua main tuh ala di ada ala ala lah gitu di naik di segala macam gua jadi ya gagal tapi tuh itu itu gagal lu bilang gagal itu gue itu gagal ya fatal Cuk orang dia minta lampunya gua minta ya begini dan gua ya gua usahakan begini bisa akhirnya ya gua bilang eh gua ini gua enggak enggak sesuai dengan apa yang harapin terserah lu mau bayar gua apa tidak oke gua ikhlas gitu kalau dibayar juga enggak enggak apa-apa itu ya gagal ya bukannya mixer sama aja ya jadi kalaupun lu konfixer lu enggak konek lu bisa programming lagi apakah mixer yang gua bawa itu mungkin ada trouble karena benturan di pesawat apa gitu eh enggak konek gua setelah gua nyalain intinya ngeblank siapa gue nyalain intinya ngeblank oh tapi kan lu bisa programming ulang kan tapi ya udahlah ya itu udah lewat ya dan gua panik waktu itu juga gitu sama sistem kerjanya mereka yang begitu lambat gitu asyik ya kita padahal orang Indonesia udah paling lambat ya ada masih bisa Birkut masih bisa komplain orang luar yang kerjanya lambat gila orang Indonesia bilang orang luar lambat itu sebuah prestasi lagi berarti Indonesia tuh kerjanya cepet enggak berantakan serangkan ya tapi dibandingkan sama ada berbagai negara yang itu ya kita termasuk cepat iya nah kalau misalkan kita itu kan tadi yang fatal yang paling berkesan buat lu misalkan entah lu megang pertunjukannya siapa atau apa gitu yang sampai sekarang lu ngerasa sekali-sekali gua main gua puas di event itu tuh itu di 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 lagos 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 dari benua afrika wuih iya emang lu belagu ya harus belagu dong acara nggak ada acara Indonesia nggak ada yang lu bisa ceritain nih eh banyak ceritanya ya lagos 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 ya gua disitu main ya itu eh bunuh dengan apa gua puas banget main sana gitu kan karena kita disanjung-sanjung sama orang sana bahwa dia selama ini show nggak pernah ngeliat permainan lampu yang seperti ini gitu ya pokoknya kita dibangka-bangkakan waktu itu kita berangkat berlima berlima ah dua Iwan Utapea ada Rangga ada Randy ada Ones eh tujuh ya berenem ya berenem acara apa itu bud acara five minutes later eh ini eh born of festival festival lah gitu eh berarti lu udah menjajaki nggak di Indonesia doang ikut ya iya sampai luar juga ya udah seberapa pak gua asik gua juga pernah kalau kayak ropa doang mah emang lu doang yang bisa belagu gitu kalau ngomongin event seberapa kangen lu sama event kot lu lebih kangen eventnya atau penghasilan dari eventnya sama kayaknya cup ya hahaha itu pasti cepet mati cup kangen nggak lu kot kangen banget ya sambil ini gua cuma bisa ya ngulik lah dia laptop akhirnya gua coba mencoba dengan sebisa gua sebagai profesi gua gua ngulik software gitu ya nonton YouTube buat penghasilan berarti ya lalu belajar aja ya gue alhamdulillah tabungan sama siapa ya aman lah gitu kan gua ya sama gua coba waktu itu pecahin bikin kelas buat donasi buat teman-teman yang iya life for better days juga bisa tuh ya ada lu bisa 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 beli merchandise segala macem karena kegiatan ini kan tujuannya buat bisa ngelinkup pecahin juga bisa entah buat recreating ekosistemnya biar hidup lagi betul rekening lu yang lebih bisa ditransferin kot oh bisa entah kasih tau aja nomor rekeningnya silahkan lu ya birkut ya birkut udah udah mau jelasin rekeningnya nanti disini nih siap mati gua ngedit disini disini rekeningnya ya jadi kiat-kiatnya survive semasa pandemi lu belajar ya kot gua belajar ngulik ya biar lebih biar bisa pas bisa aktif lagi udah jago lah ya ya sama jangan kerogian ya ngilangin kerogian lah iya iya oke itu tadi profile singkat tentang birkut ya iya seneng gak lu dateng ke itu akun ikut seneng gak gitu seneng gak gitu iya wah wah ada apa nih ada yang ada yang makanan nih makanan dari apa nih duduk manis aja iya duduk manis aja pasti silahat makan manis aja coba saya terima dulu pak ya biar kok tolong diukur temperatur ya pak ya ya oke siap tetep harus ada protokolar setiap ini Pak Doni ini saya kira Pak Doni ini iya kayaknya orang jaga karsa ya iya 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 silahkan iya silahkan iya 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 mencet kesan iya extremely iya tadi mengaturan protokil 're dupanyah Dari cek suhu, cuci tangan, terus disinfektan chamber ya tadi ya, disinfektan ya, sampai bisa masuk sini ya, dan semuanya diwajibkan pakai masker ya kesini ya, kecuali kebutuhan tertentu, seperti ini syuting nih, Pak Yaya juga nggak apa-apa kalau mau lepas, iya nggak apa-apa, tadi ada kumisnya, sekarang nggak ada, nggak ada, ambil muda langsung copot gitu, nggak, mau tampil di itu aku langsung cukuran, cukur rambut, kena mulai ngucup, ini duduk manis aja ngirimin ya, buko pandan milk, asik nih, saya keluarin ya satu-satu Pak Yaya, Iya, ini ada lychee moon milk, asik, dari Bindi Milky, asik, Bindi Milky, kayaknya enak nih cuci, ntar aja lu nyobain ya, oh ntar aja, ada mango creamy milk, asik, sama nih dari Bindi Milky juga, asik, warnanya manis-manis ya, nah, wih, Oke ini manis, waduh, tetep gue inget nih siangnya banget sup ya, duduk manis aja sih ya, duduk manis aja ya, oh minumannya masih ada lagi ternyata, ada, waw, coklat, belgian coklat milk, asik, dari Bindi Milky juga, ini cookiesnya, cookiesnya dari siapa nih, duduk manis aja ya, duduk manis aja ya, duduk manisnya dari ini ya, dari homemade nih, Birkut nih, kayaknya gue kenal nih dari karakter kukis-kukisnya, asik, dari Ciwi Kukis, Ciwi Kukis Homet ini juga salah satunya ya. Sama nggak Pak Yaya sama itu? Sama-sama, ini juga nih dari Ciwi Kukis ya, Homet nih dibikinnya dirumah, jadi kalau bikinnya nggak dirumah namanya bukan Homet, kalau bikinnya di studio, studio Homet. Ini dari Bindi Milky, semuanya ini bisa, harusnya bisa di, ini ada yang coklat, Belgian coklatnya satu lagi nih, semuanya bisa didapet di duduk manis saja. Kut, lu mau nyobain yang mana Kut? Kut, mau coba nggak lu Kut? Boleh, boleh, boleh. Kukisnya ya, kita coba kukisnya nih, masukin sini, asik, asik. Silahkan. Ayo Bang Ujub. Ambil aja dulu, Bang Ujub. Mau di gimana Ujub ya? Saya lepas itu Bang Ujub. Lebih dulu. Saya lepas aja, biar anak Pak. Harusnya kita duduk di bawah juga ini. Udah, udah, Pak. Benar, benar. Tenang, tenang. Ayah, tenang, tangannya jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Silahkan. Coba kita coba dulu ya. Enak, enak. Enak ya? Enak Bang Ujub. Gimana belinya nih, Pak Ujub? Enak. Enak. Enak banget. Tapi yang nganter, makanya saya kesini. Ada yang nganter ya? Ada yang nganter. Ini enak. Kalau kalian mau tenang-tenang di rumah tinggal duduk manis aja, langsung aja cari tahu duduk manis aja ya. Iya. Jadi itu lebih memudahkan kalian dan itu adalah salah satu fitur untuk recreating ekosistem ini lagi kok. Jadi biar pekerja event ini punya opsi untuk kerjaan lain. Iya. Terima kasih Pak Yaya nih kirimannya. Iya Bang. Iya dari duduk manis aja. Instagramnya juga bisa dilihat di dudukmanisaja.com ya. Terus ada appsnya nanti kita rasain semuanya. Iya. Terima kasih nih. Dari Ebini Milky sama Ciwi Cookies ya. Minumnya Kaljub kita rasain semuanya. Bang Jub cobain semuanya nih. Pak Yaya warna apa sukanya? Saya suka rasa kuning. Rasa kuning? Rasa kuning itu seperti apa? Iya. Oh itu kuning. Mangga. Mangga rasa mangga. Silahkan silahkan. Silahkan. Coba. Ayo Bang Ujub. Saya suka warna meti. Taruh aja situ Pak ya. Meti. Meti coklat. Coklat. Ini coklat. Mango creamy meal nih. Iya mango. Kocok dulu Ciwi. Katanya cok. Ya cobain nih. Cobain. Cobain nih mantep nih Bang. Mau meninggal rasanya. Rasanya meninggal. Alhamdulillah. Sering aja nih. Sering aja Bang. Ada yang ngirim. Duduk manis. Kita nyobain. Iya. Sering-sering main ke studio. Siap. Jadi biar tetap dapat ini yang banyak. Tiap hari saya ke studio kalau memang dikasih ini. Iya. Bang Ujub yang bosa-bosa saya kirim. Tenang. Duduk manis aja ya. Terima kasih duduk manis aja. Duduk manis depan Bapak tadi. Baca. Bindi milky. Bindi milky. Bindi milky. Sering sama Ciwi cookies. Oke. Terima kasih. Terima kasih minum miskin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi buat temen-temen yang punya produksi rumahan makanan kayak gini. Bisa langsung ini ya. Bisa langsung koordinasiin ke duduk manis aja ya. Kita duduk manis aja ini jadi kayak wadah ya. Wadah buat kalian. Mau jualan. Mau coba cari opsi pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi. Pak Ya tau gak nih Doni kerjaannya apa? Belum tau Bang. Belum tau ya. Kebetulan kenal baru seminggu ini ya. Pak Ya ini namanya apa nih kalau ini nih. Lighting. Lighting. Lampu Lighting. Lampu Lighting. Doni ini adalah pemain lampu Lighting. Pemain Lighting. Jadi Birkut ini dia profesinya desainer lampu. Masih lampu. Jadi dia yang ngedesain nih lampunya mau seberapa banyak segala macem. Coba Don kasih tau Pak Ya ya cara kerjanya gimana Pak Ya. Ini tuh mixer. Atau konsul lampu yang mengopersikan lampu yang ada di seluruhan. Ini namanya mixer. Ini mixer. Ya kalau saya ini keseturnya ini gelap. Gelap Pak. Ya gelap tuh. Tuh. Ini terang lagi. Sebelum sampai di proses ini lu jelasin gimana caranya biar bisa. Oh lampunya warna ini, warna ini. Ya bener. Ini peranannya mixer. Bener. Nih. Jadi disini itu ada lampunya Pak Ayaya. Ya bener nih. Nah ini ada kumpulan-kumpulan lampunya gitu. Ya. Nih kalau saya gelapin. Diprogramin dulu disini Pak Ya. Diprogramin ya disini. Ini banyak lampunya gitu kan. Ini lampunya banyak gitu. Oh ini yang jenisnya lampu semua ini ya. Nah tinggal kita drag gitu. Coba dihitung dulu Pak Ayaya lampunya ada berapa? Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Eh lapan. Sembilan. Coba sekarang pakai bahasa Inggris hitungnya. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ayo. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini siapa yang bisa bahasa Inggris begini ya? Jauh. Karena mesti dua bahasa. Life for better days security nya aja jago bahasa Inggris. Betul. Oke. Setelah saya klik juga nyala. Gimana doang nih? Disini ada posisi. 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 Pake apa? Posinya itu. Nah ini semua lurus. Lurus. Ini kita ke center. Itu. Ini ke center itu ya? Ini X. Ini X. Dia ke cross. Front. Ini up. Dia ke atas. Ini N. Ini nggak ada. Iya. Karena N habis ya. N habis. Langsung ayo coba cari. Baru good. Setelah gini kita mau bikin warna apa? Tadi Pak Minum warna apa? Warna kuning. Warna kuning. Warna kuning. Warna kuning. Tuh. Disini bisa. Di cek. Bisa gitu ya Pak Ya. Tuh. Warna nya tuh kita mau terserah. Mau nya apa disini. Oh. Ya mantep. Nah. Setelah warna kuning Pak Ya mau. Kita taruh disini nih. Disini nih ada feather. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nah ini mah nggak akan nyakut Pak Ya. Kepanjangan. Lalu namanya masih dasar kan. Masuk kasih Pak Yaya. Cara kerjanya. Kita masukin nih kan kosong Pak Yaya. Nggak ada isi. Kita masukin. Nah disitu. Sudah. Ya berclean. Mati semua. Kita naikin lagi. Nah. Menyitung Pak Ya. Coba Pak Ya cobain. Nah coba Pak Ya cobain. Cara kerjanya dong. Naik turunin aja. Naik turunin aja. Nah turunin. Nah. Mati lampu ya. Mati. Wih cucinya luar biasa Pak Ya. Iya ini. Tenang banget. Jimat ini Jimat. Ini lampunya mati. Mungkin listriknya abis. Beliin pulsa dulu tolong Pak Ya. Oke oke. Tuh. 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 Jumpin aja dimana Pak? Baik dihetinin aja Pak Ya Ya. Kayak diskotic. Moh. Tapionymous. gini Pak Ayah, asik, kenapa tuh? asik, gue mau pamer aja gue bisa gimana Pak Ayah, pertarik, mau jadi ahli profesi? ya, mudah-mudahan mungkin dari Bang Doni ya, Doni ngasih ilmu saya, mudah-mudahan kita bisa kembangkan mau ditanyain gak Pak Ayah? bang, ini mau nanya nih bang ini buat sekolahnya dimana bang? oh sekolah di Indonesia itu belum ada tapi kalau mau belajar ini kita punya komunitas namanya Pecahin salah satu ada Pecahin mesti pecahin sesuatu dulu Pak mesti pecahin oh begitu, pecah doang iya pecah doang jadi kalau mau belajar bisa ke tempatnya Pecahin kita belajar disana oke ya mudah-mudahan nanti bisa oh tanya gajinya gak Pak? gaji 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 aja udah tertarik iya gali-gali bang iya pokoknya gaji 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 cukup lah gaji 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 gitu gantung ya variasi sih oke kita balik lagi tempat duduk kali ya iya siap kita silahkan Pak Yaya iya bang sini Birkut dong kasih lampu yang agak dramatis sedikit coba-coba yang agak dramatis sedikit nah yaudah yang agak lembayung pelan oh lembayung pelan ini oke sini Pak Yaya geser sedikit sini iya siap bang mau dimakan lagi cookiesnya gak? udah cukup cukup bang jadi terima kasih Pak Yaya terima kasih Birkut sebelumnya udah hadir di programnya life for better days yang itu aku ya jadi senang sekali bisa kehadiran Pak Yaya yang mengantar makanan senang gak Pak Yaya bisa kesini senang senang nanti di habisin ya kasih cobain saya habisin nanti di post iya nanti di habisin ini juga cookiesnya di habisin Birkut terima kasih juga thank you thank you semoga pandemi covid ini segera berakhir ya iya amin amin jadi sekali lagi buat temen-temen yang mau donasi bisa langsung aja transfer kesini nih kasih transfer kesini atau bisa dengan beli merchandise nya life for better days ya disini nih bisa beli merchandise di sini nanti hasilnya itu nanti akan kita salurin buat temen-temen di pekerja event yang terdampak pandemi covid jadi terima kasih juga untuk yang sudah nonton jadi jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ya jadi kalau harus subscribe harus like habis itu harus komen ya kalau gak komen gak farduain oh gitu wajib dan jangan lupa juga follow instagramnya life for better days ya di life for better days.id untuk info info terupdate seputar gerakan life for better days asik jadi sampai jumpa di episode lainnya ada birkut dan ada payaya saya kiki ucup undur diri terima kasih headlong sehat selalu sehat selalu for better days oke birkut terimakasih sebelumnya terimakasih lagi kut kehadiran lu di itu aku live for better days jadi main-main terus disini jangan lupa donasi tetep support acara ini aku nih ada kenangan-kenangan nih ada hadiah nih kita ada sertifikat buat lukun nih nanti 5 tahun lagi bisa di uangkan di pegadaian nih coba mungkin kita bisa foto bareng fotografer fotografer foto bareng dulu sama Donny Birkut siap thank you terima kasih lagi muat gak Birkut naik motor susah nih motornya belum etik lagi tapi gak pake kopling lagi ribet bobo nya oke Birkut jadi terima kasih untuk semua yang udah menyaksikan tayangan live for better days ya see you on the next episode thank you see you next time live for better days terima kasih 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 terima kasih